Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dua puluh detik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tarot akan pilih pahal nomor dua Arti diamnya dia padaku Ini alam bawah sadarnya dia Ini perasaannya kalian Dan ini tindakannya dia Arti diamnya padaku I know I give you a lot of face angry Over many years Ya dia tahu ya Dia sudah memberikan Amarah muka kalian ini dari bertahun-tahun Mungkin paling lambat setahun ya Dan ini sudah membuat kalian kesal Marah dia paham dan dia sadari Thank you for all your unconditional love to me Ya dia mau terima kasih Ya dengan ketulusan cintanya kalian Karena dia sudah membuat kalian marah Kesal Kecewa Bertahun-tahun disini Dan dia merasakan hal itu Dan dia sangat-sangat Senang dengan cara kalian mencintai dia itu Dengan tulus ya Kita lihat perasaannya kalian ya Saat ini Sentimental feelings ya Kalian masih marah ya Masih kesal Kan sentimental ya Jadi perasaan kalian ini masih Ada suatu kekecewaan Di dalam kehidupan kalian ya Karena dia tahu Dia memberikan kalian Kecewa Sehingga kalian menjadi orang yang sensitif Dan juga gampang nangis Gampang marah Gampang sedih ya Sini Jadi kalian ini bercampur aduk ya Perasaan kalian saat ini ke dia Finance Terutama tentang keuangan ya Kalian sedang berpikir Ya tentang Bisa mengatasi keuangan Karena perasaan kalian ini Menjadi Tidak seimbang Karena masih merasakan Adanya sakit hati Dari orang yang telah kalian percaya Itu pasangan kalian Ya disini Dan Ya dia sadari Makanya dia Ingin meminta maaf Ke kalian Tapi memang dia belum bisa Disini yang aku rasakan Dan kalian juga masih kesal Masih marah Ya perasaan kalian juga Masih bercampur aduk Terutama tentang keuangan Disini yang membuat kalian Menjadi emosian Menjadi kalian Gampang sekali ngambek Gampang sekali kecewa Karena Ya dia sudah memberikan Menanam pola pikir kalian Menjadi Amarah Ya dan juga Menjadi orang yang Kesel Ya disini Jadi efeknya Kekuangan kalian Ya Kita lihat Arti diamnya dia Padaku Ya arti diamnya dia Padaku Disini Dia depresi ya Sebenarnya juga gitu Gak bisa Berbuat apa-apa Dalam perjalanan Twin Flamenya Kalian disini Karena ada The Night of Pentacles Dimana dia coba Untuk belajar sabar Ya dalam Pemikirannya juga Tapi ternyata Sulit Karena Apa yang dia Tanam Drama Ini membuat Dia kecewa sendiri Terperangkap sendiri Bahkan juga Dia menjadi orang yang Negatif Dalam setiap langkah Terutama Dia gak bisa Untuk berpikir Sabar Ataupun Berpikir tentang Praktikal Kesetiaan Dia stres Kenapa Karena dia gunakan Kekuasaan Keberkahannya Kalian Twin Flames Ya Untuk kesenangan Dia pribadi Jadi dia bahagia Dengan kalian Tapi Disini dia juga Bermain ya Dengan Three party Makanya dia masih Stagnan Disini malah Gak ada Kalian gak ada Perasaan Cinta lagi Ke dia Disini yang Kelihat Gak ada Ya Tidak ada Dan Dia diem aja Kenapa arti Diemnya dia Ya karena Dia tahu Dia sudah membuat Kalian kecewa Membuat Kalian marah Membuat Kalian kesal Sehingga Kalian juga Menjadi sensitif Perasaannya Terutama Tentang keuangan Karena disini Kan kalian Tadinya bahagia Sekarang Dia depresi ya Kesal Stres Ya karena Dia gunakan Kekuasaannya Dia Dari Keuangannya Kalian Ya Entah dia Memakai uang Kalian Atau Keberkahannya Kalian Dari Perjalanan Twin Flames Disini yang Aku lihat Dan Kalau untuk Komunikasi Lagi Kayaknya Belum saat ini Belum Kalian Aku lihat Karena Dia masih Stagnan Masih Belum Bisa Move on Ya Dari Apa Yang Dia Perbuat Karena Dia Tahu Perasaannya Kalian Udah Tidak Ada Cinta Ke Dia Walaupun Masih Memikirkan Dia Tapi Dengan Pikiran Membenci Atau Kesal Disini Karena Dia Lambat Untuk Belajar Sabar Memperbaiki Dia Tidak Bisa Karena Dia Selalu Berpikiran Negatif Selalu Bermain Playing Victim Disini Dan Dia Pun Ini Dilema Sendiri Sebenarnya Dalam Perjalanan Kestabilannya Dia Disini Ya Aku lihat Seperti Itu Dan Ada Keinginan Dia Untuk Kembali Ada Tapi Ini Membuat Dia Banyak Ketakutan Ya Trauma Kacau Ini Membuat Dia Derepesi Juga Ya Kalau Dia Kembali Otomatis Sama Kalian Akan Selalu Ada Masalah Kacau Balau Terutama Tentang Masa Lalu Disini Membuat Dia Depresi Ya Kenapa Apa Artinya Arti Diamnya Dia Padaku Ya Karena Dia Depresi Dengan Drama Yang Dia Buat Sendiri Ya Dan Kalian Juga Dia Sadari Kalian Nggak Cinta Banget Sama Dia Walaupun Dia Tahu Kalian Tulus Ya Mencintai Dia Tapi Disini Kalian Dia Tahu Kalian Sudah Nggak Terlalu Cinta Karena Dia Tahu Telah Menumpahkan Perasaannya Kalian Cintanya Kalian Ya Disini Aku Lihat Seperti Itu Dan Dia Memang Cinta Sih Sama Kalian Tapi Memang Caranya Lambat Banget Terutama Ya Dia Mengkacaukan Union Kalian Keberkahannya Kalian Otomatis Drama Yang Dia Buat Sendiri Dalam Perjalanan Twin Flames Banyak Kekacauan Dan Sini Aku Lihat Juga Dia Banyak Kehilangan Sedih Banget Dalam Perjalanan Twin Flames Kalian Terutama Kalian Juga Disini Banyak Pikiran Negatif Jadinya Terutama Tentang Keuangan Ini Efek Dimana Kalau Perjalanan Cinta Tidak Sesuai Harapan Pasti Tentang Keuangan Ya Walaupun Dia Bahagia Tentang Keuangan Tapi Kalau Cintanya Tidak Bahagia Otomatis Keuangannya Pun Tidak Terkontrol Lagi Karena Dia Gunakan Kebahagiaan Untuk Mencari Kesenangan Dia Jadi Dia Depresi Sendiri Dengan Cara Mencari Kestabilan Dia Pun Tidak Tau Gimana Caranya Untuk Bisa Kembali Kalau Bisa Kembali Sama Kalian Bisa Ini Bisa Tapi Lambat Banget Dia Orangnya Terlalu Banyak Negatif Thinking Dan Selalu Memikirkan Yang Negatif Sehingga Hasilnya Negatif Disini Dan Ini Tidak Bisa Berubah Orang Seperti Ini Karena Pola Pikirnya Sudah Terlalu Negatif So Untuk Yang Nomor Satu Arti Diam Dia Padaku Ya Karena Dia Tau Dia Telah Membuat Kalian Marah Kesal Dan Dia Sadari Kalau Dia Membuat Drama Dan Dia Juga Tidak Happy Oke Kita Lanjut Ke Nomor Dua Di bawah Alam Sadarnya Dia Orang Yang Kalian Dilkan Dan Ini Perasaan Kalian Dan Ini Situasinya Dia Dan Apa Yang Dia Lakukan I Really Needing You To Support Me Special In Spiritual Oh My God Ini Maskulin Ya Benar Benar Ya Dia Memang Lagi Butuh Spiritual Ya Karena Dia Banyak Masalah Ini Yang Kurasakan Dan Wish I Listening You Before About Who They Are For Surely I Not Losing You I Not Losing All I Had Ini Pembayaran Karma Ya Karena Dia Kehilangan Segalanya Bisa Kehilangan Keuangan Udah Kehilangan Kamu Pasangan Kehilangan Spiritualnya Kehilangan Harta Kehilangan Pekerjaan Semuanya Kita Lihat Perasaan Kamu Real 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 And Happy Ya Kamu Menyadarkan Dir Ya Untuk Melepaskan Sesuatu Yang Membuat Kamu Tidak Nyaman Ya Disini Parental Parental Ya Karena Kamu Peduli Dengan Orang Tua Dan Kamu Belajar Dari Pengalaman Orang Tua Kamu Disini Ya Karena Parental Care Jadi Parents Itu kan Orang Tua Kalian Lebih Memperdulikan Dan Menyadari Pengalaman Hidup Dari Orang Tua Disini Jadi Kalian Melepaskan Sesuatu Yang Tidak Membuat Kalian Nyaman Makanya Dia Sangat Sangat Membutuhkan Kalian Sebenernya Ya Saat Ini Kenapa Dia Diam Padaku Arti Diamnya Dia Padaku Wow Dia Memantau Kalian Guys Pembayaran Karma Guys Oh My God Pembayaran Karma Ini Circle Ya Karena The Page of The Six of Cups The Justice And The False Word Ini Jelas Banget Ya Pembayaran Karma Dia Memantau Kalian Nih Ya Memantau Kalian Ini Kangen Sebenernya Rindu Loh Sama Kalian Six of Cups Kangen Banget Ingin Kembali Sama Kalian Ingin Rujuk Ini Bayangannya Dia Ya Tapi Dia Sadari Dia Sadari Harus Ada Pembayaran Karma Karena Sebagian Dari Kalian Memang Sudah Ending Dan Dia Memantau Kalian Dari Kejauhan Ini Juga Long Distance Ya Yang Aku Lihat Dan Dia Butuh Support Tentang Spiritual Ya Karena Ada Pembayaran Karma Yang Harus Dia Jalani Disini Dan Kalaupun Dia Mau Kembali Dengan Kalian Ya Dia Sangat Berhati Hati Kalau Mau Kembali Dengan Kalian Bisa Bisa Tapi Dia Harus Membayar Karma Dulu Ya Untuk Mesukseskan Hubungan Kalian Lagi Bisa Dan Dia Memantau Kalian Dari Kejauhan Ya Entah Dari Internet Whatsapp Facebook Instagram Ataupun Youtube Ya Disini Bisa Dengan Tarot Juga Ya Disini Karena Dia Sangat Belajar Berhati Hati Berucap Dan Bertindak Untuk Pembayaran Karma Karena Dia Harus Mengendingkan Karmic Circle Apa Yang Dia Takutkan Selama Ini Ya Jadi Kenyataan Yaitu Ending Dengan Kalian Tapi Dia Bisa Kembali Dengan Kalian Asalkan Dia Membayar Karma Dulu Ya Karena Dia Kehilangan Segalanya Disini Yang Kulihat Dan Dia Sadari Kalau Kalian Adalah Yang Terbaik Kalian Adalah Yang Terbaik Dan Dia Juga Banyak Ketakutan Ya Kehilangan Kalian Disini Disini Aku Lihat Juga Dia Harus Mengendingkan Karmic Lama Karma Untuk Karma Baru Dan Dia Harus Hadapi Ketakutan Itu Makanya Ini Dia Lagi Sendiri Tidak Dengan Siapa Siapa Karena Dia Kehilangan Orang Yang Dia Targetkan Yang Dia Inginkan Tidak Nah Aku Lihat Disini Dia Ingin Berkata Jujur Sama Kalian Nanti Ya Ingin Berkata Jujur Karena Ingin Memulai Lagi Yang Baru Dengan Kalian Kalau Untuk Komunikasi Dulu Sama Kalian Enggak Karena Dia Sangat Berhati Hati Ketika Dia Mau Kembali Dengan Kalian Ya Karena Dia Harus Interpeksi Diri Dulu Terutama Tentang Perjalanan Twin Flames Yaitu Dia Ada Masalah Dengan Di Masa Kecil Nya Juga Disini Chill Hoots Ya Yang Harus Dia Endingkan Tentang Pembayaran Karma Di Masa Lalu Makanya Dia Butuh Support Ya Tentang Spiritual Disini Karena Ada Pembayaran Karma Yang Dia Jalani Wish I Listening You Before About Who They Are For Surely I Not Losing You I Not Losing All Ahead Ya Karena Disini Ending Dengan Kalian Dan Dia Kehilangan Segalanya Karena Orang Orang Sekitarnya Dia Membuat Dia Banyak Pelajaran Ya Dan Dia Berhati Hati Dan Juga Memata Matai Kamu Ini Terutama Karena Kamu Ya Belajar Menyadari Apa Yang Bukan Jodoh Kamu Bukan Milik Kamu Kamu Belajar Dari Kedua Orang Tua Kamu Disini Bagus Bagus Dia kan datang Disini Satu hari Nanti Untuk bisa Komunikasi Dengan Jujur Ya Tentang Keadilan Karena Dia Menyadari Kamulah Twin Flamenya Dia Dia Ingin Mengendingkan Circle Dulu Untuk Membayar Karma Ini Sangat Butuh Butuh Banget Keadilan Memang Sedang Berjalan Di dalam Kehidupan Dia Ini Sedang Berputar The word Itu kan Bulat Jadi Berputar Apa Yang Dia Takutkan Ya Turning Away Karma Jadi Apa Yang Dia Tanam Yang Dia Tua Dia Takut Tapi Harus Dia Hadapi Depresi Banget Dia Aku Lihat Karena Dia Mencari Kedamaian Sekarang Dengan Cara Diam Dia Dan Dia Coba Untuk Melindungi Dirinya Dia Juga Bertanya Kepada Konsuling Sebenarnya Dan Dia Menyadari Semakin Dia Bertanya Ke Konsuling Kalian Yang Yang Terbaik Makanya Dia Akan Coba Untuk Belajar Berucap Jujur Kata Kata Ya Berhati Hati Untuk Bisa Kembali Dengan Kalian Karena Dia Sadari Ketakutannya Dia Adalah Benar Ending Selesai Dengan Kalian Dia Takut Disini Apalagi Kalian Sudah Menyadari Pembelajaran Tentang Kehidupan Dari Orang Tua Ini Bagus Banget Bagus Banget So Ini Membuat Dia Takut Sebenarnya Karena Kalian Belajar Melepaskan Belajar Sadari Ya Kalau Bukan Itu Jodoh Bukan Lezeki Yaudah Kalian Belajar Dan Coba Untuk Perduli Mematuhi Orang Tua Ini Bagus Oke Guys Gue Harap Ini Bisa Result Yang Nomor Dua Arti Diamnya Dia Pada Aku Dia Pembayaran Karma Ya Kehilangan Segalanya Kehilangan Kamu Dan Dia Memantau Dia Membutuhkan Support Tentang Spiritual Karena Ada Pembayaran Karma Ini Membuat Dia Tidak Kuat Makanya Dia Berharap Bisa Belajar Dari Apa Yang Dia Lakukan Di Masa Lalu Dan Sangat Berhati Hati Ketika Berucap Bertindak Kembali Sebelum Ketemu Kamu Lagi Oke Kita Lanjut Untuk Yang Nomor Tiga Arti Diamnya Dia Pada Aku Di Bawah Alam Sadar Time Will Tell How Big You Love Me My Mom Miss You Ya Dia Bilang Hanya Waktu Yang Bisa Menjawab Semuanya Dan Dia Tahu Dia Hanya Menguji Kalian Terus Seberapa Besar Cintanya Kalian Ke Dia Dan Dia Mau bilang Kalau mamanya Kangen Sama Kalian Disini Rindu Sama Kalian Kita Lihat Perasaannya Kalian Ke Dia Take The Next Step Now Healthy Care Chance Kamu Sekarang Sudah Coba Untuk Mengambil Langkah Selanjutnya Untuk Perduli Tentang Diri Kamu Sendiri Dan Ya Ibaratnya Kamu sudah Mulai Bisa Mencintai Diri Kamu Sendiri Kamu Belajar Mencintai Diri Kamu Sendiri Disini Karena Kamu Ingin Ada Perubahan Di Dalam Kehidupannya Kamu Kita Lihat Arti Diamnya Dia Padaku Wow Ya Arti Diamnya Dia Ini Pembayaran Karma Juga Karena Dia Harus Ada Kontemplasi Perubahan Diri Dari Apa yang Dia Lakukan Karma Yang sedang Dia Jalani Dia Harus Koreksi Diri Dan Ini Membuat Dia Merasa Terhianati Dari Bayangan Bayangan Dia Sendiri Dia Sadari Pemikiran Negatif Itu Ada Di Dalam Pikirannya Dia Sehingga Dia Harus Bisa Belajar Dewasa Menerima Pembayaran Karma Dari Cara Dia Bersikap Konyol Ya Karena Disini Dia Coba Untuk Lari Dari Kenyataan Sebenarnya Tentang Pembayaran Karma Tapi Dia Tidak Bisa Ya Kenapa Karena Dia Harus Hadapi Kenyataan Disini Seben Cups In The Rebus Jadi Ya Dia Kehilangan Kesempatan Ya Untuk Meraih Kebahagiaan Ataupun Kesuksesannya Dia Dan Dia Merasa Terperangkap Tidak Ada Pilihan Lain Ya Dia Mulari Sebenarnya Dari Pembayaran Karma Ya Dia Ingin Bebas Tapi Tidak Bisa Karena Disini Ada Keputusan Secara Sepihak Atau Kejelasan Dari Cara Permainannya Dia Karena Dia mau Tidak Mau Harus Menerima Kenyataan Tidak Ada Pilihan Lain Untuk Belajar Dewasa Dan Dia Tidak 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 Membuat Dia Bebas Sebenarnya Terperangkap Tapi Bebas Jadi Dia Sakit Kalau Jujur Dengan Kalian Tapi Setidaknya Dia Bebas Dari Kesalahannya Dia Tapi Bukan Berarti Dia Minta Maaf Terus Dia Tidak Berkata Jujur Tidak Dia Harus Berkata Jujur Semuanya Itu Bisa Membuat Dia Terbebas Dari Pembayaran Karma Ya Dari Pikiran Buruk Dan Juga Dari Perasaan Yang Hampak Disini Karena Dia Kalau Mau Mengendingkan Kutukannya Ya Harus Bicara Yang Sejujurnya Ya Tanpa Ada Option Tanpa Ada Fantasi Harus Menerima Kenyataan Disini Dan Dia Harus Fokus Dengan Apa Yang Dia Ingin Katakan Ya Karena Yang Aku Lihat Disini Dia Fokus Kedalam Pikiran Dangkala Dia Ya Yang Aku Lihat Karena Seven of Cups Ini Seseorang Yang Berfantasi Ya Berantakan Jadi Sudah Tidak Ada Harapan Untuk Bisa Berfantasi Atau Menghayal Mau Tidak Mau Dia Tidak Mempunyai Pilihan Lain Lagi Untuk Bisa Bebas Adalah Dengan Kejujuran Ini Yang Bisa Membuat Karma Ataupun Ketukan Dia Ini Selesai Sebenarnya Tapi Kan Dia Takut Nih Ya Takut Dan Juga Dia Merasa Korban Dari Keadaannya Dia Sendiri Padahal Ini Adalah Sikap Konyol Dia Ya Disini Dan Dia Ada Pilihan Lagi Untuk Harus Merubah Diri Mencari Jiwanya Di Dalam Spiritual Disini Dan Time Will Tell How Big You Love Me Ya Sebenarnya Hanya Waktu Dia Yang Mempunyai Dari Cara Dia Keluar Dari Zona Aman Ya Ini Kan Seperti Jam Times Ya Kan Time Will Tell Ya Semua Tergantung Dari Dia Kalau Dianya Tidak Jujuri Dengan Kalian Otomatis Ya Cintanya Kalian Hanya Mencintai Diri Kalian Sendiri Dan Kalian Juga Mengambil Level Up Langkah Selanjutnya Karena Kalian Ingin Lebih Dihargai Dan Memperdulikan Diri Kalian Lagi Dia Memang Harus Benar Benar Mencari Consuling Di sini Untuk Bisa Membantu Jiwanya Dia Tidak Ada Pilihan Lagi Untuk Membayar Karma Dia Walaupun Dia Lari Kemana Pun Akan Selalu Ada Keputusan Ya Ini Membuat Dia Ketidak Beruntungan Atas Spiritualnya Ya Di sini Karena Dia Orangnya Tidak Mau Menjalani Karmanya Dia Semakin Dia Lari Dari Karma Semakin Karma Mengejarnya Makin Cepat Ya Jadi Mau Tidak Mau Tidak Ada Pilihan Ya Mendapatkan Keadilan Di sini Tertekan Dari Karmanya Dia Sendiri Ya Sini Aku Lihat Seperti Itu Dan Ya Time Will Tell How Big You Love Me Ya Hanya Waktu Gimana Kalian Bisa Gimana Dia Bisa Membuktikan Kekalian Keluar Dari Zona Aman So Otomatis Kalau Dia Tidak Bicara Dengan Kalian Ini Dia Cara Diam Sakit Banget Dia Ngerasain Karmanya Nah Kalian Juga Mencari Cara Gimana Untuk Bisa Melepaskan Zona Amannya Ini Dari Dia Ya Kalian Coba Untuk Ngambil Langkah Selanjutnya Mencintai Diri Kalian Perdulikan Lagi Diri Kalian Ya Disini So guys Aku harap Ini bisa Reso Buat Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Like And Comment Channel Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh